Diduga gara-gara lupa mematikan kipas angin yang menyala selama 24 jam satu unit rumah di Tangerang, Banten terbakar. Pemilik rumah yang tengah tertidur pulas dapat menyelamatkan diri. Sebuah rumah yang berada di tengah permukiman padat penduduk di Celeduk, Tangerang, Banten terbakar, Rabu dini hari. Api diduga berasal dari kipas angin yang korslet setelah menyala selama 24 jam penuh. Api kemudian jatuh ke kasur yang langsung menyala dalam waktu singkat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar juga membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah. Kebakaran sempat membuat warga panik karena rumah warga saling berdekatan dengan titik api. Pemilik rumah yang tengah tertidur pulas masih bisa menyelamatkan diri. Dari pemadaman yang langsung itu kesulitannya kami karena gangnya atau jalannya sempit. Berapa unit bang yang dikerjunkan? Mobil yang saya turunkan ada 4 dari pos UPT Celeduk 3 sama pos Pinang 1. Kalau proses pemadamannya tadi berapa lama bang? Kalau tidak salah hampir 1 jam. Kalau dugaan apinya itu ada di lantai berapa bang? Dengar info dari bangunan pemilik bahwa dugaan api itu dari kipas angin 24 jam itu tidak dimatikan. Jadi menimpulkan air panas dan menimpulkan api. Terima kasih telah menonton!